Dengar enggak tuh, garing enggak? Garing banget enggak sih? Hai guys, welcome back sama channel Vitaho. Nah, hari ini kita mau bikin cemilan yang disukain semua orang. Si manis, garing, dan gampang banget bikinnya. Kita mau bikin kue leker. Yuk, langsung aja kita mulai. BTW, ini gue lagi agak mineng, jadi suara gue mohon dimaklumi. Ini kita mau bikin kue leker. Jadi kue leker kalian tahu nggak sih yang diputer-puter gitu tuh? Tapi gue nggak tahu sih, karena gue nggak punya. Kita akan pakai teflon doang, dan dikasih topping keju susu atau nggak pakai meses coklat gitu. Ini gampang banget, dan asli ini tuh enak banget. So, basically leker itu adalah krebs ya. Krebs yang versi garing. Kan krebs itu ada yang lembek, ada yang garing kan? Kenapa krebs ini bisa garing? Karena penggunaan pada tepungnya. Kalau krebs-krebs yang layer kayak gitu, itu biasanya kalau yang orang bilang soft krebs, mereka pakai full tepung terigu. Di sini kita akan menggunakan 3 jenis tepung. Tepung terigu surba guna, kita pakai mazena, dan juga tepung beras yang akan bikin teksturnya lebih garing. So, ini bahan-bahannya. Jangan lupa resepnya lengkapnya kalian cek di description box. Oke, let's make it quick. Jadi kita akan campurkan semua bahan-bahan kering di sini. Tepung beras. Di sini gue ada maizena. Tepung terigu. Ini bahan-bahannya semua udah diayak sebelumnya ya. Dan di sini kita akan kasih gula pasir. Terus kita masukin juga garam. Dan biar adonannya lebih garing dan juga lebih enteng, tambahin juga baking powder. Terus bahan-bahan kering tadi kita akan aduk dulu pakai spatula sampai dia tuh bener-bener nyampur. Baru kita lanjut masukin bahan-bahan lain. Oke, kalau udah nyampur rata bahan-bahan keringnya, kita akan masukin 1 butir telur. Ini kita akan cuma aduk ngasal doang. Terus kita akan mulai masukin susu. Kita masukin susu. Dan ini adonannya memang encer, karena kan kalau dia terlalu kental, dia nggak bisa tipis. Kita mau dia setipis mungkin, meskipun kita nggak punya alat bikin lycée, kita pakai teflon biasa ya. Dimasukin pelan-pelan sampai nyampur. Oke, nanti kita akan saring juga anyway. Jadi kalau gumpal-gumpal dikit, it's okay. Nah, kalau bisa adonannya jangan diceplokin semua langsung barengan ya. Jadi kayak kalau udah setengah, pastikan dia tuh udah bener-bener nyata. Lalu kita kalau nyutin masukin si susunya lagi. Gitu, lebih gampang. Terus, terus, terus. Sampai susunya habis. Oke ya, tuh ya. Sudah bener-bener rata. Dan kalau udah kayak gini, kita akan saring adonannya biar mulus. Oke, kalau udah disini gue akan saring adonannya biar hasilnya tuh lebih mulus. Tuh ya, biar nggak ada apa namanya tuh bintilan-bintilan tepung yang nggak rata ya. Terus kalau udah, kita akan tutup dan kita rest 15 menit. So, basically kita akan diamkan adonannya selama 15 menit. Karena kalau adonan kayak pancake, martabak, kreps gitu, gue emang suka dressing dulu biar glutennya agak relax dulu. Oke, udah 15 menit. Dan kita akan mulai masak si lekkernya di teflon. Toppingnya gue pake disini. Kita pake keju parut. Atau nggak kita pake meses. Dan sedikit, kita akan pake juga susu kental manis. Kalian mulai pake apa namanya tuh, biar apa yang gumpel-gumpel di bawah nyatu lagi. Nah, disini gue pake loyang teflon. Ini gue akan sedikit poles dengan minyak aja sih. Ini biar mulus kayak jalan, kalau takutnya kan kenapa-napa gitu. Kita poles-poles sedikit doang, tipis banget. Terus, kita akan panaskan api yang super duper kecil. Ya, kita masaknya tuh pelan-pelan. Oke, kalau udah agak panas, kita akan tuangin adonannya satu centong kecil aja. Oke, setipis mungkin. Biar apa? Biar dia itu garing. Oke, kita masaknya di api kecil aja. Jangan gede-gede amat. Karena kita maunya tuh pelan-pelan, biar garingnya tuh merata gitu ya. Kalau udah mulai agak coklat, kita akan taburi coklat meses. Bebas ya isiannya nih, yang original kayaknya nih. Terus, kita kasih SKM. Oke, dan pelan-pelan kita akan copotin dari teflonnya. Terus, kalau gue sih ya, kita akan tarik begini. Dan kita akan tipet seperti ini. Tuh, cakep banget kan? Oke, kalau udah kita akan angkat. Ini kan masih agak lembek, kenapa? Karena dia masih panas. Kalau dia mulai agak udah gak terlalu panas, dia akan lebih garing lagi. Cakep kan? Tuh ya, ini masih agak anget-anget, tapi udah mulai cooling down. Tapi kalau udah mulai agak dingin, dia pasti jadinya tuh lebih garing. Ini kita akan bikin lagi, pokoknya sampai adonannya abis. Udah gitu doang. Nah, untuk topping yang ini, gue mau kasih keju. Ini paling gue suka sih. Jadi, keju pakai susu. Yaudah, sama kayak tadi, ini kita akan lipat. Terus diangkat gitu. Oke, sama kayak tadi. Tia-tia, ini tuh panas. Pakai alat. Oke, itu aja dia. Kayak begini. Kita akan angkat dan abisin aderannya. Oke, kita cobain. Garing, enak banget. Karena itu anteng ya. Gue tuh bisa makan banyak, tapi gue gak sadar tau gak sih. Tapi ini makannya gak boleh lama-lama ya. Maksudnya, abis matang ya jangan di diemin lama-lama. Kalau kalian diemin berjem-jem, ya pasti melempem lah. Kalau kalian beli di abang-abang juga, kalian diemin juga bakalan melempem. Jadi, kalau bisa, abis matang, gak lama gak dingin, langsung dimakan, pasti lebih enak. So, itu udah resep leker yang gampang, enak, garing. Kalian pasti suka. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya di segmen, konten, resep, whatever it is, komen yang gue pasti baca. Dan yang gue bikin ini, jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye-bye.